assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim doa malaikat untuk orang yang mencari nafkah dan rajin sedekah sahabat tahukah kita bahwasanya setiap pagi ada malaikat yang turun dan turut mendoakan setiap muslim yang gemar bersedekah dari abu hurairah ia berkata bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yan zilani fayaqulu ahaduhumallahumma a'ti munfikan khalafa artinya ketika hamba berada di setiap pagi ada dua malaikat yang turun dan berdoa ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak rajin memberi nafkah pada keluarga malaikat yang lain berdoa ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah hadis riwayat bukhari nomor 1442 dan muslim nomor 1010 dalam hadis diatas dijelaskan bahwasanya setiap pagi ada dua malaikat yang turun lalu mendoakan kepada orang yang gemar bersedekah dan yang satu lagi mendoakan orang yang enggan bersedekah tentu saja dalam hal ini kita ingin berada di posisi pertama nyani menjadi orang yang gemar bersedekah dan didoakan malaikat selain itu dijelaskan dalam salah satu hadis bahwasanya doa malaikat itu mudah terkabul siapa yang bacaan aminnya itu seiringan dengan amin malaikat maka dosanya yang lalu akan diampuni hadis riwayat bukhari nomor 6402 masya Allah tidakkah kita ingin didoakan oleh malaikat yang doanya mudah terkabul tentu saja kita pasti menginginkan hal tersebut ternyata setiap harta yang kita sedekahkan akan Allah beri gantinya hal itu berarti jika kita bersedekah maka malaikat akan mendoakan kita dan Allah akan mengganti setiap harta yang kita sedekahkan hal ini serupa seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapan mengeluarkan rejeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan menyampikan bagi siapa yang dikehendakinya dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rejeki yang sebaik-baiknya Quran surat sahabat ayat 39 maksud ayat siapa saja yang mengeluarkan nafkah dalam ketaatan pada Allah maka akan diberi ganti dalam hadis kudsi dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wahai anak Adam berinfaklah Allah akan mengganti infakmu hadis riwayat Bukhari nomor 4684 dan muslim nomor 993 hadis yang kita kaji menunjukkan keutamaan orang yang memperhatikan nafkah pada keluarga dengan baik juga pujian bagi orang yang rajin sedekah Allah itu maha pengasih juga maha pemurah tidak akan Allah biarkan seorang hambanya menjadi miskin akibat dia membelanjakan hartanya di jalan Allah jangan khawatir Allah pasti ganti baik itu harta maupun usaha yakinlah bahwa Allah pasti akan menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik apa saja yang disedekahkan untuk kebaikan karena Allah maka Allah siapkan ganti yang lebih baik dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan nah yuk sedekah mulai sekarang semoga kita bisa memperhatikan kewajiban dalam hal menaikan nafkah dan terus gemar sedekah semoga bermanfaat terima kasih sudah mampir di barokah channel bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini saya doakan kita semua dindakan rejeki dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin wassalam selamat menikmati selamat menikmati